Intro Masih di sekitaran Yogyakarta Akhir-akhir ini tuh Yogyakarta lagi banyak banget tempat-tempat wisata baru Salah satunya tempat wisata yang akhir mau rekomendasiin buat kalian Tempat wisata ini tuh baru diresmiin tanggal 23 Agustus 2023 Buat kalian yang dari Yogyakarta mau menuju tempat wisata ini Kurang lebih kalian bisa menempuh waktu 45 menit sampai 1 jam Dengan catatan kalau jalan yang gak macet ya guys Buat kalian yang mau kesindih, kalian bisa search di Google Map Obelix Sea View Akhirnya lupa tadi sebelum kita sampai disini Itu ada biaya tiket masuk untuk kalang tritis sebesar 10.000 rupiah Nah kalau yang ini tiket masuk untuk wisata Gunung Kidul Satu orang dikenakan 5.000 rupiah Nah ini jalannya masih kiri kanan banyak hutan nih guys Banyak-banyak pepohonan Buat kalian yang naik kendaraan bis, kalian itu ada shuttle yang akan menjemput Penjemputannya ada di dua tempat Yang satu di Giri Cahyo dan satu lagi ada di Parang Tritis Jadi buat kalian yang naik bis, kalian tetap bisa ke Obelix Sea View Akhirnya mau kasih informasi buat kalian yang mau datang kesini Karena jalanannya terus menanjak dan ada beberapa tanjakan yang cukup curam Akhirnya saranin buat kalian yang bawa kendaraan Itu harus kendaraan yang prima Alhamdulillah akhirnya udah sampai di Obelix Sea View Untuk tempat parkirnya cukup luas Kalau kalian gak dapet yang di atas ini, di bawahnya itu ada tempat parkirnya lagi Sekarang kita antri dulu buat beli tiket masuknya Untuk jam operasionalnya, hari Senin sampai dengan hari Jumat Jam 9 pagi sampai jam 21 malam Untuk Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Di jam 8 pagi sampai jam 22 malam Untuk harga tiket masuknya, di hari Senin sampai dengan Jumat Di harga Rp30.000 Untuk hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Di harga Rp40.000 Untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas, dikenakan tarif normal ya guys Nanti di dalam banyak spot-spot foto estetik yang free loh guys Nah untuk berenangnya, kita dikenakan biaya Rp30.000 per orang Sudah termasuk free andu, locker, sampo dan sabun Setelah kalian membeli tiket, kalian harus dicap dulu nih sebelum masuk ke dalam obelixnya Berikut ini tata-tata tip yang harus kalian patuhi ya guys Di sebelah kiri itu ada gelato guys Kalau kalian suka es krim, kalian bisa mampir ke sini Akhirnya saranin Kalau kalian kesini ya siang hari Jangan lupa bawa payung sama topi ya guys Karena panas Nah kalian bisa nul Duduk di beanbag bareng sama keluarga, pasangan dan sahabat Cuma kalau siang-siang gini, kalau Ayan sih lebih cari yang andem ya guys Nah ini Ahin Mall menuju salah satu restoran yang ada di sini Namanya Elemen Jembatan ini, kalau malem akan nyala guys Buat kalian yang ingin tahu kayak gimana nyalanya Tontonin terus video Ahin sampai akhir Sampai jumpa Elemen ini merupakan bangunan paling tinggi di obelix ini Jadi kalau kalian mau lihat sunset nanti Kalian harus buru-buru deh booking di elemen ini Ini kuala merenangnya nih guys Di sini makin soaranya akan makin ramai Jadi buat kalian yang mau datang ke sini Kalian harus booking dulu di sofa depan kolam merenang ini Nah ini ada syarat dan ketentuan berlakunya ya guys Kalau kalian mau duduk di sofa depan kolam merenang ini Kalian harus melakukan pemesanan makanan dan minuman Minimal itu 500 ribu Jadi dengan kalian order makanan dan minuman 500 ribu Kalian bisa memilih sofa yang ada di kolam merenang ini Untuk melihat sunset di sore hari Nah kalau dari atas ini kelihatan banget semua pemandangan laut dan pemandangan hutan yang ada di bawah ini Untuk menu di sini ada western Ada Indonesian food Jadi kalian itu bisa pilih sesuai selera kalian Nah ini untuk Indonesian foodnya Ada sop iga, ada soto lamongan, tongseng kambing, nasi goreng ayam, nasi goreng babat Dan menu lainnya Ini ada beberapa pilihan kopi, ada coklat dan latte Nah ini ada mocktail serisnya nih Buat kalian yang mau juice dan teh juga ada di sini Nah Ain pesen beberapa menu yang katanya bestseller di sini Ini Pak Su udah gak sabar buat nyobain ikan gurame-nya Menurut Pak Su sih enak Makan udah sekarang kita lanjut untuk review sekeliling yang ada di obelix ini Sebentar lagi kayaknya ada live music nih guys Lagi persiapan Nah kalau yang ini namanya amphitheater Kita bisa nonton pertunjukan live music di sini Bangku berundaknya ini seperti salah satu tempat wisata di Bali Yang di tengahnya itu biasanya ada yang nari guys Cuman kalau ini ada yang nyanyi Ini salah satu wahana yang bisa kalian coba Namanya The Swing Double Jadi di sini ada yang double dan yang single Nah kalau kalian sama pasangan Mending kalian naik yang ini nih Untuk biayanya Itu 50 ribu rupiah Dan kalau yang single itu 30 ribu rupiah Kalau yang ini namanya The Nest Untuk The Nest ini kalian dikenakan biaya 20 ribu rupiah Ini salah satu spot foto Spot liat sunset sekaligus liat pemandangan yang bisa kalian datangi Nah ini tuh posisinya ada di bawah kolam renang yang tadi di atas Lanjut kita jalan-jalan lagi Di sini masih banyak tempat buat kalian jajan nih guys Kalau liat petunjuk arahnya ada Madam Tan Ada Yamigo Dan ada yang lainnya Kalau ada yang nanya Akhir-akhir ada musolahnya gak sih di sini? Tenang guys Di sini disediakan musolah yang cukup besar Bersih dan terawat Nah ini dia musolahnya Lanjut Ahin mau nunjukin ke kalian spot foto estetik di sini Ini namanya kampung Marokko Di sepanjang jalan ini Kalian bisa menggunakannya untuk spot-spot foto Tinggal pilih gaya terbaik kalian ya guys Ahin mau naik ke atas lagi Mau liat sisi sebelah kirinya Tetap tonton video Ahin sampai akhir ya Kalau pengen tau spot-spot foto mana lagi sih Ahin Yang bisa digunakan untuk foto Itu kan bener apa yang Ahin bilang Makin sore makin rame di sini guys Nah ini Ahin udah duduk di tempat Yang Ahin udah reservasi sebelumnya Memandangi luasnya lautan Menikmati udara sejuk Ahin di sini lagi nungguin sunset nih guys Nanti kalian bisa lihat ya Betapa cantiknya sunset di sini Sambil menikmati sunset Ahin pesan beberapa minuman dan makanan Nah ini Ahin pesan pizza Es kelapa dan es coklat Kebayang gak sih Kalian duduk di sini Menikmati sunset Bareng sama orang-orang yang kalian sayang Buat yang jomblo jangan sirik ya Setelah matahari terbenam Jangan pulang dulu guys Kalian harus lihat Lampu-lampu yang nyala pada saat malam hari Di sini tuh cantik banget lampu-lampunya Di pinggir kolam renang ini pun sudah nyala nih lampu-lampunya Ahin lupa informasiin ke kalian nih Ahin punya salah satu spot foto Yang ada di cafe element tadi Itu kalau pas lagi sunset Kalian tuh bisa cari spot di depan kamar mandi Tapi di pojok sebelah kirinya Itu cantik banget guys Kalian harus coba nih Contohnya kayak Ahin kayak gini Ini pemandangan kalau Ahin Amin dari atas Selamat menikmati Seperti janji Ahin tadi Ini lorong yang tadi Ahin bilang kalau malam nyala Ini nyalanya cantik ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ahin mau kebawah mau lihat live musiknya Goyang dulu mbak Bagus suaranya mbaknya ya Pasti penyanyi nih Iya iya dong Ahin masih dia pemain bola Mbaknya masih dia si Udah lanuti selamat menikmati nah kalau malam hari gini lampu-lampu yang nyala kalian juga bisa pakai buat spot foto kalian nah ini setelah kalian selesai menikmati semua wahana dan spot foto yang ada di obelix seaview pada saat kalian keluar nanti jangan lupa nih guys foto di depan sini itu ada lampu yang akan tulisannya tuh jalan guys ini bisa kalian gunakan juga buat spot foto jadi tunggu apa lagi kalian harus datang kesini dan foto-foto sebuahnya di spot-spot-foto yang sudah disediakan sekian review dari ahin sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa bantu ahin buat subscribe like, komen, and share biar ahin makin semangat buat videonya assalamualaikum selamat menikmati